Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Bang Z kali ini, Bang Z akan menonton video pencah silat versus kickboxing dan jangan lupa dulu untuk video pembukaan Bang Z pakai, watch out, ya baru-baru sekalian kali ini Bang Z membagikan video tentang seorang atlet beladiri pencah silat yang bertarung di octagon ya, ini di Amerika Serikat kalau gak sahabat dan beliau ini juga adalah seorang praktis pencah silat yang memang pernah belajar ke Indonesia untuk mempelajari silat secara mendalam dan membuat perguruan di Amerika sana dan membuka latihan pencah silat khusus pencah silat di sana dan juga ketika yang paling unik dari beliau ini, dia itu belajar beladiri pencah silat dan kemudian pas ikut di perparungan MMA di USA, United States of America, dia menggunakan seni dari pencah silat itu sendiri yang kita tahu, belakangan masyarakat Indonesia sendiri itu meragukan dari pencah silat jadi sebenarnya, baga-baa sekalian, kembangan pencah silat itu hanya pembukaannya saja ketika kita ingin bertarung, itu buka pakai senitarian tapi pas ketika pertarungan jarak dekat, yang pasti yang akan digunakan adalah pukulan dan tenangan dan pencah silat itu sudah diajarkan, di tapak suci juga sudah diajarkan seperti di Muay Thai, yang sudah populer seperti sekarang ini di Muay Thai itu ada, apa namanya, elbow, kemudian knee nah, di pencah silat sendiri itu ada juga tapi, untung di pertandingan ipsi, itu tidak digunakan karena cederanya lebih fatal dan itu aturan ipsi ya dan sekarang kita punya namanya pencah silat professional championship dimana pencah silat professional championship ini digunakan untuk pertarung bebas jadi, tapi seninnya tetap bukaan silat nah, bagi teman-teman yang netizen-netizen yang suka cibir-cibir katanya silat tidak terlalu bermanfaat ketika di jalan dan, ya sudah, gunanya aja silat maksud saya, lihat saja video-video pertarungan di pencah silat professional championship di sana, mereka menggunakan sini bukaan silat dan, ketika bertarung, tidak selalu pakai seni ketika mukul, mukul harus pakai gini enggak, mereka memukul seperti biasa kita tahu, close atau strike, jab hook dan, nih, mereka pakai juga tapi, ketika membuka, itu pakai seni silat nah, itu bedanya pertandingan untuk di jalan dan pertandingan untuk di rumah itu benar-benar sekali oke, kita tidak lama-lama langsung kita tonton langsung ke video pertandingan dari masnya pencah silat versus kickboxing selamat menikmati 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 MMMMMMMMMMMM Oh ngekak silat kekayaan kamu kickboxing dimana dimenangkan oleh pencah silat itu sendiri pada-pada sekalian nah dari sini kita bisa dapat gambaran bahwasannya pertarungan yang sesungguhnya itu tergantung dari individunya entah itu basicnya pencah silat, karate, muay thai teku, dan lain-lain itu tergantung daripada individunya yang benar-benar jadi jangan sampai kita menjudge kalau tarung jalan gimana ya tergantung individunya kalau individunya bisa menghadapi pada saat itu ya bisa, tapi kalau misalnya seorang pertarung champion di UFC saja itu bisa kalah tarung di jalan kalau kondisinya tidak fit satu lawan satu ya tapi yang beragangan viral itu kan ada yang bisa lawan sampai satu lawan 200 orang itu luar biasa, itu bisa masukin museum rekor Indonesia satu lawan 200 orang wah luar biasa atau bisa dibilang Herculesnya Indonesia iya, iya, karena Hercules itu setahu saya di film-film terbanyak kayak Hitman kemudian apalagi Rien kemudian Bruce Lee nah itu bisa ngalahin Deadly yang bisa ngalahin beberapa orang atau puluhan orang ratusan orang itu dari situ di film-film itu yang bisa terbang-terbang banting-banting orang itu dan yang dilawan itu bukan orang biasa mereka itu semuanya penyadiri nah nggak tahu yang dilawan itu orang-orang orang mabuk kah orang apakah gitu kan nggak tahu kita walaupun penjelasannya terakhirnya itu melahatkan lima orang ya yaudah itulah itu terserah mereka lah kalau kita lanjut ke pembahasan penjaksil tadi jadi jangan meremehkan suatu beladari apapun itu jangan sampai kita bilang nggak bisa dipakai untuk di jalanan siapa sih yang mau berantem di jalanan nggak ada kan manusia yang mau berantem di jalanan itu mau hidup lama ya tapi kalau terdasak ya pasti kita gunain lah segala cara terus nanti misalnya silat menang tarung di jalanan eh tapi itu kan pakai pukulan itu kayak boxing benar sekali lagi saya bilang dibela diri penjaksilat itu sudah masuk semua gerakan-gerakan muaytai ada gerakan boxing ada gerakan taekwondo ada tinggal individunya mau gunain yang mana yang kalian lihat pertandingan-pertandingan penjaksilat di Ipsy itu hanya peraturan yang membatasi mereka untuk memukul bagian dari leher ke bawah kemudian bantingan tidak boleh memukul kepala nggak boleh pakai sikuan nggak boleh pakai lutut itu hanya video-video yang kalian tonton di pertandingan Ipsy tapi kalau kalian mau realnya kalian latihanlah dulu penjaksilat ya kalian latihan penjaksilat dan kalian akan tahu sendiri gimana sih silat itu sebenarnya gerakannya nggak hanya mukul banting tendang poin itu kan sistem poin sistem kompetisi nah kalian lihat di one silat di Malaysia itu ada di Indonesia juga baru berkembang yaitu penjaksilat professional championship itu juga kalian bisa lihat itu sebagiannya ya karena itu masih ada aturan juga tapi kalau di jalan kalian lihat sendiri nanti orang-orang yang memang praktisi dibelah diri penjaksilat ketika di jalan itu gimana oke berapa di sekalian semoga video ini bisa membuka wawasan kita ke depan dan memberikan hal-hal yang positif bagi teman-teman sekalian jangan sampai kita berpikir suatu hal yang kita tidak tahu dan kita komen lebih baik kita diam seperti itu ya oke berapa-berapa thank you for watching don't forget to like, comment, and subscribe and also share this video if you like it and jangan lupa klik tanda tanda apa namanya lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika Bang Z mengupload video-video terbaru tentang Mixed Mashallah dan workout dan also kalisitanic oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ciao selamat menikmati